Ya, Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara akibat kekeringan yang melanda negara Portugal. Ratusan hektare hutan habis dilahap si jago merah. Pemerintah pun mengerahkan puluhan mobil ke pemadam kebakaran untuk padamkan api. Wilayah yang paling parah dilanda kebakaran hutan terletak di wilayah Vila Nova Deservera, utara kota Portugal. Pemerintah setempat mengerahkan 300 petugas pemadam kebakaran, 99 mobil pemadam, dan 2 helikopter untuk memadamkan ratusan hektare hutan yang terbakar. Dari data layanan cuaca Portugal, lebih dari 79 persen negara tersebut mengalami kekeringan sejak 8 bulan terakhir. Cuaca ekstrim dan curah hujan yang sangat rendah menjadi faktor utama dari penyebab kebakaran hutan. Pemerintah Portugal meminta warganya untuk mengungsi bila kebakaran hutan semakin meluas dan mendekati pemikiman warga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!